assalamualaikum alhamdulillah kembali lagi di dapur sederhana 15 hari ini saya akan membuat keripik kentang yang renyah dan gampang bikinnya simak videonya ya disini saya sudah siapkan air di wadah masukkan garam setengah sendok makan kemudian saya sudah siapkan kentang 3 buah kemudian kupas kulitnya potong kentang tipis-tipis atau bisa juga agak tebalan sedikit ya agar kerasa kentangnya masukkan ke dalam air berisi garam rendam selama 15 menit untuk menghilangkan pati rebus sampai matang tapi jangan kematangan ya gunanya direbus agar kentangnya renyah tahan lama dan saat digoreng warnanya cantik tidak coklat-coklat atau hitam pinggirannya kasih rohiko 1 saset biar gurih dan enak nah ini kentangnya sudah matang angkat dan langsung masukkan ke wadah yang berisi air dingin atau air es gunanya dimasukkan ke dalam air es supaya cepat dingin ya boleh di skip ya kalau sudah dicuci dengan air es buang airnya dan tiriskan kemudian panaskan minyak dan goreng kentangnya dan ini saya pakai api sedang saja ya jangan api besar jangan lupa dibalik warnanya sudah kemasan angkat dan tiriskan masya Allah alhamdulillah sudah jadi kentangnya ini renyah banget anak-anak suka kalau teman-teman suka bisa tambah rasa yang lain ya misalkan balado atau yang pedes terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sebagai bermanfaat ya jangan lupa subscribe dan like-nya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati